Saya Dina Pendi, saya disini ingin meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas tindakan atau perbuatan saya kemarin yang berbikini di pinggir jalan. Saya menyesali perbuatan itu karena aku tuh orang yang buta hukum dan saya tidak tahu kalau itu bakal menimbulkan hukum. Dan aku nggak ngada-ngada ya, jadi memang dalam 4 bulan belakangan itu memang aku banyak kesenangan kayak merasakan stres, jenuh. Karena banyak pekerjaan yang aku ambil tidak sesuai dengan profesi aku, aku kan aku sebelumnya di J, tapi aku kayak ngambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi terkanan. Ya itu saya serahkan kepada kepolisian dan saya harapkan mudah-mudahan dengan bahwa ini adalah imbas dari COVID-19. Imbas dari COVID-19 berarti ada sesuatu yang darurat. Keadaan darurat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Kemohon itu menjadi pertimbangan sehingga perkara ini tidak berlanjung. Semuapun kita akan patuhin, jadi stres itu kan macam-macam. Atau minta pendampingan ke komunitas perempuan nggak Bang? Soalnya tadi terakhir ada update. Bu Giti udah ngasih dukungan buat perempuan yang mengatakan bahwa harusnya raditi dana gitu. Ya itu porsi lain ya. Yang jelas kita coba untuk berpijak pada proses yang saat ini kita hadapi. Saat ini dihadapinya dia yang lebih dari tersantar. Itu harapan kami bahwa dengan situasi darurat menyebabkan dia melakukan perbuatan. Seperti yang diraku itu kami mohon supaya bisa dijadikan pertimbangan. Tidak memproses lebih lanjut perkara ini. Deteh mungkin kenapa harus melakukan aksi yang sedikit. Aksi nekat itu lah. Aksi nekat itu kenapa Deteh? Ketangan saya kan sehat stres ya. Stres yang memuncak. Jadi... Gatau kenapa ya itu spontan aja. Kejadian itu... Ya... Kayak yaudah terjadi aja gitu. Dan aku tuh memang... Ya dari 4 bulan ini banyak stres. Dan aku tuh kayak pendem-pendem terus ke puncaknya gitu. Walaupun aku memang belum ke psikiater ya bang. Ya kondisinya nggak tahu ya aku juga nggak bisa menilai diri aku sendiri. Jadi aku tuh dalam keadaan stres yang segimana gitu. Karena aku butuh konsol gitu sih. Sebelumnya bisa dicatakan... Tidak terlalu mempertimbangkan gitu. Karena saking banyaknya pikiran gitu. Ya tidak mempertimbangkan sama sekali. Jadi kayak spontan gitu aja.